8 Binatang Yang Bisa Hidup Tanpa Pake Otak Bintang Laut Gak nyangka, ternyata Patrick si bintang laut yang ada di Spongebob itu ternyata gak punya otak. Bintang laut ternyata bertahan untuk hidup dengan menggunakan indera peraba dan bau. Kalau dia merasa ada yang bisa dimakan, maka dia langsung makan itu. Inderanya tinggi banget pokoknya guys. Si Cucumber atau Tripang Hewan yang kaya akan kalsium dan banyak dibikin jadi olahan keripik ini ternyata juga hidup tanpa sebuah otak. Tapi jangan salah, hewan yang satu ini punya kekuatan yang cukup menggelikan dan ngeri kalau dia merasa terancam. Tripang bakal mengeluarkan cairan dengan bau yang menyengat kalau dia merasa terancam. Terutama jika ada predator yang menyerang dia nih guys. Jellyfish Seperti yang kamu lihat, jellyfish alias ubur-ubur ini gak punya organ apapun kalau dilihat kasat mata. Hewan yang juga muncul di serial TV Spongebob ini punya cara bertahan hidup yang ngeri banget. Jadi kalau kamu tersengah tentakel dari ubur-ubur ini dijamin dah gatel-gatel melanda. Makanya kalau berenang di pantai lepas dilihat dulu ya ada ubur-ubur atau gaknya. Aku Jellybob. Kamu siapa? Senang bertemu denganmu. Lili Laut Makhluk ini terlihat lebih seperti pakis di bawah air. Tetapi mereka sebenarnya hewan. Lili Laut berakar ke dasar laut dan mengumpulkan makanan melalui lengan berbulu yang tampaknya tidak memerlukan otak sama sekali. Lili tampak halus, tetapi cukup kuat untuk bertahan hidup hingga 20 ribu kaki di bawah permukaan laut. Bulu Babi Landak merayap di sekitar dasar laut mencari makanan. Dan itu berlangsung spontan. Kamu bisa lihat sendiri kan gimana caranya hewan ini bertahan. Yups, pakai kulitnya yang penuh dengan tanduk itu. Macem landak. Anemon Laut Anemon Laut Anemon Laut adalah hewan dari kelas antozoa yang sekilas terlihat seperti tumbuhan. Tapi jika diamati lebih jauh, anemon laut merupakan jenis hewan yang gak punya sistem syaraf pusat. Anemon memiliki jaringan semacam syaraf untuk membantu mereka mencari makanan. Cara makan dari hewan ini adalah cari mangsa dengan tentakel berbisa yang melumbuhkan dan kemudian memakan mangsanya. Setelah makan, makanan masuk ke pintu yang berfungsi sebagai anus dan mulut. Portugese Man Hour Portugese Man Hour atau Pisalia Pisalis juga dikenal sebagai Man of War atau Floating Terror dan Botol Biru. Karena bentuk hewan ini sebenarnya adalah sebuah koloni polip yang menempel bersama-sama untuk menciptakan Portugese Man Hour. Makhluk-makhluk yang membentuk Man Hour masing-masing memiliki spesialisasi seperti pertahanan, reproduksi, atau makan. Man Hour dilahirkan bersama-sama dan tetap terikat untuk hidup. Spon selaut Selain tidak memiliki otak, spon selaut bahkan tidak memiliki sistem pencernaan, syaraf, atau sirkulasi. Tetapi, hewan ini memiliki sel-sel yang ada dalam tubuhnya dan berubah menjadi hal apapun yang dibutuhkan oleh sel tersebut. Bahkan tanpa organ dalam, spon selaut ternyata bisa bersin. Ketika mendeteksi ada sebuah iritasi atau gangguan, maka spon selaut akan menghirup air dan mengontraksi tubuhnya untuk membersihkan jet pengganggu tersebut. Beberes, yang dilakukan oleh seekor spon selaut dapat berlangsung hingga 60 menit. Hewan-hewan ini aja gak punya otak bisa mikir dan bertahan hidup. Hebat ya guys! Terima kasih telah menonton!